Rafah, Gaza, Palestina, maafkan kami karena lupa sejenak. Bayangkan saudara kita sedang mengungsi karena bencana, misalnya banjir. Lalu di pengungsian, hidup apa adanya dengan tenda-tenda, dan masih susah makan serta susah tidur. Tiba-tiba tempat pengungsian juga itu dibom, dihancurkan. Itulah nasib saudara kita di Rafah, yang merupakan salah satu tempat pengungsian terakhir di Gaza yang berbatasan dengan Mesir. Kemana lagi mereka mengungsi, mereka hanya mengadu kepada Allah. Kemarin sempat Gaza menjadi perhatian kita, tapi kita lupa sejenak. Bahkan ada yang lupa terus-menerus, semoga tidak. Mari kita bantu saudara kita di Rafah, Gaza, dan Palestina dengan doa dan bantuan sosial ke lembaga resmi dan terpercaya. Terkait boykot, kami berkeyakinan apabila boykot antar negara dan sikap resmi negara, maka ini hak penguasa. Akan tetapi secara personal itu hak masing-masing individu. Tidak mau membeli, jadi silahkan kalau ingin lanjut boykot semampunya. Tidak harus jadi muslim untuk peduli dengan Gaza dan Palestina, cukup menjadi manusia saja. Dan seluruh dunia sudah mulai bersuara lantang tentang Gaza dan Palestina. Bahkan di negara non-muslim, Eropa, Amerika, dan berbagai belahan dunia lainnya. Tentu kita sebagai muslim lebih layak terus menyuarakan, mendukung saudara kita di Gaza. Ya Allah, bantulah dan tolonglah saudara-saudara kita di Gaza dan Palestina. Sekali lagi, maafkan kami, wahai Rafah, Gaza dan Palestina.